di dalam tubuh manusia itu, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Apa kata Yesus? Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi orang yang kerasukan delapan roh jahat, itu adalah orang yang seangkatan dengan Yesus. Dan orang itu disebut sebagai angkatan jahat. Siapa dia? Orang yang tadinya bertobat. Lalu kemudian setelah dia bertobat, dia melakukan kezaliman yang lebih dahsyat lagi. Meranti anak orang menjadi Tuhan. Yang tadinya membunuh kemudian muridnya, setelah dia bertobat, roh jahat masuk ke dalam dirinya. Berkali lipat ganda, yang tadinya membunuh, begitu selanjutnya, membunuh jasad awalnya, begitu selanjutnya dia membunuh akal. Makanya dikatakan dia lebih jahat, orang itu lebih buruk lagi daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat itu siapa? Angkatan jahat adalah titik dua. Dengarkan baik-baik. Angkatan jahat adalah mereka yang percaya Yusuf, anak manusia, bangkit pada hari ketiga. Baca di Matthew 12 ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa orang itu orat dan orang farisi. Guru, kami ingin melihat satu tanda daripada amu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Angkatan yang jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain pada tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tiga hari dalam perut ikan, tiga hari tiga malam. Kemudian anak manusia juga akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Apakah Paulus memempaatkan penyaliban? Memempaatkan. Lalu menjajahkan kepada Romawi. Menjajahkan kepada orang-orang di luar Yerussalam. Untuk mengatakan bahwa penyaliban bangkit hari ketiga itu menjadi Tuhan. Baca Roma 14, versi 9. Untuk itulah Yesus mati. Supaya dia bangkitkan untuk menjadi Tuhan. Siapa yang percaya itu? Angkatan jahat. Siapa itu? Kristen. Siapa yang mengajarkan? Ya Nabi palsunya. Siapa lagi kalau bukan angkatan jahat yang mengajarkan itu? Tadinya dia melakukan kejahatan. Lalu kemudian bertobat. Setelah bertobat, dia lari ke Padanggurun. Menuju ke Damsik. Di Damsik dia bertemu dengan Iblis. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nih terakhir. 30 detik. Kurang lebih. Saudara mengatakan Ananias, Ananias, Ananias. Inilah Iblis itu. Kalau saudara paham. Yesus mengatakan apa? Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi. Maka seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi. Roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran. Tapi ternyata, Lukas mencatat yang datang Yesus itu sendiri. Berarti ada kebohongan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matis 24, nomor 15, sang pembina sekeji ini. Yesus mengatakan bahwa apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di Padanggurun. Bertemu Yesus di dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai oleh kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Samkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus, bertemu dengan aku. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti jauh di akhir zaman. Ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Yesus mengulang-ulang perkataan itu. Berarti pengakuan Paulus, pengakuan Lukas bahwa Yesus datang kepada Ananias, itu bullshit. Yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Sedangkan roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Demikian. Oke, berjalan Bang Tumas. Silakan. Tadi jawaban Bang Suma kebanyakan keasumsi. Ayat yang Anda, tidak ada dalil yang Anda, ini asumsi Anda. Tidak ada dalil, harusnya Anda menyebut. Ayat di Alkitab yang mendukung pernyataan Bang Suma. Seperti Anda mengatakan tadi, Ananias adalah iblis. Ya, betul ya? Saya bacakan, saya pakai data. Kisah pasal 9 di ayat 10 dikatakan, Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Silakan Tuhan kepadanya dalam suatu peningkatan. Ananias, jawabnya. Ini aku Tuhan, firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Taurus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penelihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya mendapat melihat lagi. Jadi Ananias datang menumpangkan tangan di atas kepala Saulus. Jawab Ananias. Tuhan, dari banyak yang telah ku dengar, orang-orang yang betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudusmu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepada kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Nah, Ananias membantat. Tuhan, bukankah orang ini jahat yang dikirim oleh kepala-kepala imam untuk membunuh pengikut-pengikutmu? Tetapi, jawab Yesus. Ini jelas loh, tinta merah loh. Tetapi firman Tuhan Yesus berkata, kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menumpangkan, menunjukkan kepadanya, betapa banyaknya penjeritan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu, pergilah Ananias. Jelas, ini perkataan Yesus langsung, bang, bang Suma. Dia adalah, Paulus adalah orang pilihanku. Jelas, itu perkataan. Kenapa Anda berasumsi-asumsi bahwa Nabi palsu seigala buru domba itu adalah Paulus? Paulus memang orang jahat yang membunuh pengikut Yesus. Tapi, Tuhan mengubah hidupnya dengan memberikan dia hidayah. Akhirnya, dia sadar. Ya kan? Tuhan mengubah hidupnya menjadi pemberita Injil. Yesus Mata, engkau adalah pilihanku. Dia adalah pilihanku. Pergilah ketemu dia. Itu-itu jelas perkataan Yesus langsung. Ini di Alkitab loh. Bukan, Bang Suma tadi ngomong itu asumsi. Kebanyakan tadi mengatakan, ada saya kutip, ciri-ciri Nabi palsu adalah yang buta. Di mana ayatnya Alkitab? Ciri-ciri Nabi palsu adalah buta. Anda hanya cucul lagi mengarahkan kepada Rasul Paulus. Jelas itu asumsi. Kita bicara itu berdasarkan Dalil, apa yang tertulis? Anda lebih banyak kepada asumsi, Bang Suma. Jadi jelas di situ. Jadi kalau dikatakan, pasti baginda sudah memperingatkan. Ya, atau Allah SWT mengatakan bahwa berhati-hati dengan Nabi-Nabi palsu. Oke lah, enggak saya sebut nama. Tapi enggak ada. Ditatusin di hadis, mau yang sahih atau tidak sahih sekalipun, enggak ada. Kenapa kalian sebagai umat baginda, merasa kalian kayaknya lebih tahu, lebih pintar. Kau menafsirkan kitab. Ya, kitab Kristen. Daripada baginda sendiri. Bukannya baginda jauh lebih pintar. Dia mendapat rahmat dari Tuhan dengan pengatuan yang luar biasa. Kenapa? Kalian bisa lebih pintar dari baginda sendiri mengatakan bahwa Paulus itu Nabi palsu. Itu yang kita menyayangkan. Kalau Anda menganulikan, kalau mencari yang palsu itu, Anda menganulikan cari uang palsu, ya yang palsu juga. Enggak begitu, Bang Suma. Itu salah. Kalau mengetahui uang palsu apa enggak itu, ya dengan uang asli dong. Masa dengan uang palsu juga, gimana sih? Benar. Bagaimana Anda bisa tahu itu asli atau palsu? Kalau tidak ada yang asli, yang palsu, Anda menyampingkan. Tadi mengatakan itu sudah salah itu. Harus dengan uang palsu. Asli dong. Kenapa dengan uang palsu juga? Kalau ada yang palsu, berarti harus ada yang asli. Oke, baik. Jadi, kalau di Al-Quran, pengakuan pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi palsu itu sudah tidak disebut lagi Nabi, tapi disebut Iblis. Oke. Dan adalah orang kafir itu saudara-saudara setan yang membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Itu orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang yang kemudian mengangkat Isa atau Yesus menjadi Tuhan dan meninggalkan ajaran Taurat. Itu orang kafir. Jadi disebut setan dalam Al-Quran. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan. Mereka bahu-membahu salim membantu untuk menyesatkan manusia. Semua layu kesiliran dan merek. Aduh, ini kenapa main repot aja ini? Tidak boleh gitu lah. Ayo dilanjut dulu mungkin Ustaz Arif sedikit karena kena lagi Bang Zuma ini. Semoga tidak lama cepat kembali lah. Akhirnya nanti pecah ini pembahasan. Siap-siap. Tidak apa-apa diwakili Ustaz Arif. Tidak, biar dicunggu aja mungkin juga. Silakan kawan-kawan Kristen di mute dulu ya. Salam tidak lama. Ya, Bang Anton di mute dulu. Bang Lastro Kristen atau Muslim, Bang Lastro? Bang Lastro? Oh, Tn. Ini lagi diskusi ilmi lah. Semuanya pakai data. Tidak usah main repot-pipot. Bang Lastro ini Kristen atau Muslim? Sudah request lagi? Ada ini nih, matem aja. Akun besar keluar. Akun besar keluar. Akun besar keluar. Pijam. Tujuh akun saya hari ini ya Allah ya Allah. Masya Allah. Jadi, saudara King, ketika saudara mengatakan bahwa Ananias, Ananias, Tuhan datang kepada dia. Bang. Kejadian yang diceritakan Lukas ini adalah kejadian menurut versi Lukas adalah tragedi yang terjadi setelah Yesus terangkat ke langit. Paham itu dulu. Setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus yang datang itu adalah roh kebenaran, bukan dirinya. Sedangkan di dalam kisah pewarta sembilan yang Anda maksud tadi, nomor lima belas ya. Ketika dikatakan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan. Di situ bukan kata Tuhan, Bang. Di situ kata kurios berarti merujuk kepada Yesus. Berarti yang berkata kepada Ananias ini adalah Yesus. Bagaimana mungkin Yesus berkata kepada Ananias, sedangkan kata Yesus, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Yohannes enam belas, nomor tujuh, aku, apa, dia katakan gini. Ada lebih benar jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah aku, bukan aku, tapi roh kebenaran. Tapi yang mengaku di dalam catatan Lukas. Ananias, firman atau sabda Yesus kepadanya. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa. Ini kata siapa? Kurios yang datang kepada Ananias ini siapa? Yesus. Mustahil. Yesus mengatakan, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Kisah para pewarta sembilan nomor sepuluh. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Tapi di Indonesia dirubah, ini aku Tuhan. Sekarang yang bercerita kepada Ananias ini siapa? Roh apa yang datang kepada Ananias ini? Anda mengatakan Yesus, mustahili. Yesus mengatakan, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Berarti yang datang kepada Ananias ini sopore. Siapa? Siapa yang datang kepada Ananias? Dan siapa yang datang kepada Paulus? Lalu kemudian, saudara mengatakan bahwasannya. Dimana dikatakan orang yang keresukan roh jahat itu buta? Dan itu adalah Nabi Pansu. Matius 12, nomor 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang keresukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan dapat melihat. Coba anda lihat kemudian Paulus di dalam kisah para rasul 22. Ketika dia mendengarkan suara. Siapakah engkau Tuhan? Seketika dia buta kan? Dia mengatakan yang datang itu Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku itu adalah roh kebenaran. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab nanti saya datang di akhir zaman. Itu pernyataan Yesus. Dalam Matius 24, nomor 27. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sementara Paulus dia sendiri yang melihat cahaya. Di situ ada kontradiksi. Ada yang mendengarkan suara tanpa melihat sinar. Ada yang mendengarkan sinar tanpa melihat sinar tanpa mendengarkan suara. Kontradiksi. Nah sedangkan Yesus mengatakan. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Ketika ada orang yang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Yesus di Padanggurun. Jangan kau percaya. Jadi murid-murid Yesus ketika Paulus menceritakan. Hei murid-murid Yesus apa? Aku bertemu dengan Yesus di Padanggurun loh. Oh maaf-maaf pesan guru saya, saya tidak percaya. Paulus putus asa. Maka Paulus kemudian mengajar untuk non-Yahudi. Non-Yahudi percaya. Kebohongan Paulus itu dipercaya oleh non-Yahudi. Sementara Yahudi mengatakan. Jangan kau percaya sesuai dengan amanah guru kita Yesus. Kalau ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di Padanggurun. Di dalam bilik. Jangan kau percaya. Paulus datang ke Yerusalem mengajar kepada murid-murid. Ada yang percaya? Tidak ada. Maka Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Hei putus asa nih. Di dalam Galatia 1 nomor 16. Aku diutus kepada non-Yahudi. Hei putus asa dia. Tidak mampu menyesatkan kemudian orang Yahudi. Maka yang panen atas kerja dia adalah Katolik. Orang Roma. Menurun, turun. Secara turun-temurun sampai ke Anda. Ayo. Kalau Anda mengatakan. Untuk membuktikan uang palsu yang uang asli. Orang semua sudah tahu. Uang asli itu. Bangking. Uang asli itu seperti apa orang sudah tahu. Baunya pun orang sudah tahu. Bahkan tak ada uang asli dompet orang merana. Jadi ketika ada uang palsu datang untuk membuktikan bahwa itu uang palsu. Ya cukup boleh. Oh palsu ini. Kenapa? Karena orang sudah pada hafal uang asli itu. Orang sudah tahu. Islam sudah tahu. Yang asli itu adalah. Isa adalah Nabi Allah. Isa adalah Rasulullah. Yesus adalah Nabi. Yesus adalah Rasul. Orang Islam sudah tahu. Yang asli itu seperti itu. Ketika ada pengajaran. Yesus itu Tuhan. Oh pasti orang Islam mengatakan. Palsu ini. Sebab Yesus mengajarkan dirinya menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus mengaku itu. Kedua. Dia memperhatikan sujud semalam-alaman berdoa kepada dia yang mampu menyelamatkan dari kematian. Hah. Membuktikan apa? Pengakuan Yesus dengan mulutnya dia bertuhan. Praktik dalam keagamaan. Membuktikan Yesus menyembah kepada Tuhan. Jangan anda kira ketika dia ke Efram. Semalam-alaman dia berdoa. Jangan anda kira dia berdoa kepada tuyul. Jangan. Dia berdoa kepada sang Tuhan yang ada di langit. Artinya. Secara perkataan dan praktik. Yesus mengaku dirinya adalah hamba Tuhan. Tapi anda kemudian mempertuhankan. Siapa yang mengejarkan? Ya Nabi palsu tau. Sekiranya demikian Bung. Silahkan. Jangan diriput lagi nih teman-teman. Please. Ini sudah tujuh loh hari ini. Ya Allah ya Karim. Ini aku tidak heran Bang Suma. Hukum tidak repot ya kan. Manajemen TikTok kan juga gak sembarangan loh. Masih approve itu yang dirapor di report itu bahwa itu memang mengandung masuk kebencian. Kan mereka pakai algoritma. Kenapa semua yang diriput itu kok bisa dijatuhkan semua? Ya ini Pak King. Pak King Richard. Pak King Richard. Ya silahkan. Ini mau bertanya dulu. Ini Pernyedek ini mau bertanya dulu sama Pak King Richard. Apakah Paulus itu ada sirbutan dari orang Kristen? Paulus itu Nabi. Maktunya bisa bertanggung jawab kan itu. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Kalian aja menyembunyikan identitasnya. Kisah para Rasul 13. Mau aku tunjukkan dalilnya? Berserta-erta. Kisah para Rasul 13 nomor 1 itu dihapus berarti. Gini Bang. Kalian yang selalu mengatakan dia Nabi. Setahu saya dulu Rasul. Iya Rasul. Rasul. Cuma Anda baca kisah para Rasul. Itu pengakuan muridnya Lukas. Di Antioquia ada beberapa Nabi. Di antaranya adalah Saulus. Jangan ditolak itu. Benar Nabi dong berarti. Kita mendata aja. Nabi palsu dong ya. Benar dong. Iya. Kita mendata aja gimana. Kan tadi kisah para Rasul ya. Gak boleh. Ini kan Alfi bukain. Izin ya mau jumpa ya. Sebelum jumpa. Iya silahkan. Izin ya. Ini web Sabda ya. Sabda 2RG. Pak Rdd perhatikan juga ya. Prakais ya. Atau kisah para Rasul pasal 13 butir pertama. Pada waktu itu. Sebentar ini blur. Oke. Pada waktu itu. Dalam jemaat di Antioquia. Ada beberapa Nabi dan pengajar. Yaitu Barnabas. Satu. Dan Simeon yang disebut Niger. Dua. Dan Lukius orang Kirene. Tiga. Dan Menahem yang diasuh bersama. Dengan Raja Wilayah Herodes. Empat. Dan siapa terakhirnya? Saulus. Lima. Disebut apa? Nabi dan pengajar. Alfi gak mau tafsir bebas disini. Disini kan ada fitur tafsiran dan catatan. Kita lihat. Enak gitu. Kalau kita bawa data. Matthew Henry komentari. Berotoritas ya. Nah kita tekan nih. Pemaparan dari Matthew Henry. Matthew Henry sendiri itu mengakui pak. Di dalam kisah ayat 1 sampai 13 tadi ya. Nih. Disini dikatakan. Agabus sepertinya. Ya. Seorang Nabi dan bukan pengajar. Banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan Nabi. Namun. Mereka yang disebutkan disini. Ada kalanya mendapat ilham ilahi. Dan menerima petunjuk langsung dari surga. Pada kesempatan-kesempatan khusus. Yang membuat mereka disebut sebagai. Apa? Disebut sebagai apa? Ini teruskan aja. Sudah. 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 Kalau memang dia Nabi atau Rasul ya. Itu yang kita percayai. oke, polos nabi ya polos nabi ya ya kalau tertulis memang dia nabi ya nabi memang tertulis, silahkan bang Suma oke, jadi saya lanjut bang Suma ya, tadi ya silahkan anda tadi mengambil, tadi kan saya tanyakan orang buta, ya kan saya tanya dimana dalilnya, anda mengambil di matius ciri-ciri nabi palsu itu adalah orang buta tapi yang saya tahu tadi, yang bapak bang Suma yang yang disampaikan tadi, itu menyangkut tentang orang yang kerasukan setan, bang Suma tidak bisa disama-samakan dengan orang buta adalah nabi palsu itu orang kerasukan setan, coba dibuka lagi tadi anda ambil ayat tadi di matius itu orang yang kerasukan setan cerita-cerita tentang itu tidak ada sangkut pohonnya ciri-ciri orang nabi palsu adalah orang buta itu jadi itu salah bang Suma nah, jadi kembali lagi jelas sekali kami berpegang pada apa yang tertulis di Alkitab ya, kalau anda mengatakan bahwa Yesus mengatakan setelah aku pergi nanti ada roh penghibur, betul ya yang akan batang ya kan tapi Yesus pun Allah Yesus itu baik-baikannya adalah Tuhan Allah yang maha kuasa dia mau penghibur, mau ini kalaupun dia berkanda kepada seseorang ya ya, sejahat apapun orang itu kalau Tuhan mengasih hidayah kepada dia itu nggak perlu harus roh penghibur dia langsung datang bisa kok ketemu ke Paulus ya yang anda yang kritik teks tadi mengatakan itu adalah apa itu roh penghibur atau apa itu yang anda tanyakan tadi jelas itu Yesus yang datang kepada dia ya jadi Yesus itu kuasa di ala-ala dia mau berkanda mau apapun bisa terjadi ya kan mau jadi manusia bisa ya kan jadi seperti itu karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa jadi jelas bang semua jadi tidak ada satupun di hadisnya kalian pernyataan atau notifikasi peringatan dari baginda bahwa Paulus itu nabi palsu atau Allah sendiri yang mengatakan tidak ada yang merujuk kepada Paulus itu hanya kalian yang mau ditafsir mengambil ayat-ayat di Alkitab ya dengan penafsiran anda sendiri nah justru jelas disitu ayat itu yang mengatakan kita pegang di seratus ayat 15 dia mengatakan ya adalah pilihanku pergilah ya dia akan menderita saat memberitakan apa pengajarannya ya jelas sekali bang sumar jadi kalau anda mengatakan itu nabi palsu segala itu sudah terlalu islam nah anda penafsiran anda terlalu berlebihan sekali di luar batas sekali tidak ada yang mengatakan Paulus itu nabi palsu begitu bang sumar oke itu aja kok sebenarnya silahkan baik baik saya langsung nunjukkan pak ya dan anda harus jujur ya saudara tadi bernarasi panjang lebar tapi itu hanya angan-angan kosong inilah yang disebutkan Al-Quran dalam surah Al-Nisa ayat 120 bismillahirrahmanirrahim ya iduhum wa yumanihim wa maya iduhum wa syaitan illa gurura setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka kalau saya tanya pernyataan saudara Yesus itu adalah maha kuasa dia bisa melakukan apa saja yang ngajarin saudara mengatakan itu siapa siapa coba yang berani-beraninya mengatakan Yesus itu maha kuasa kalau bukan setan kalau bukan iblis lalu siapa karena Yesus tidak pernah mengatakan itu Tuhan yang mengutus Yesus juga tidak pernah mengatakan itu hanya iblis yang membimbing Anda mengatakan itu sekarang mari kita lihat buktinya bahwa Paulus itu adalah nabi palsu apa kata Yesus waspandalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba ini aja sudah ketahuan ini pelakunya Paulus kenapa saya mengatakan demikian Yesus sedang berbicara kepada muridnya ini muridnya banding Israel waspandalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku-ngaku utusan Yesus mengaku-ngaku rasul utusan Yesus itu siapa yang datang kepada murid Yesus ada selain daripada penulis kitab saudara dan Paulus itu sendiri ada tak ada kan berarti nabi palsu itu datang kepada murid Yesus waspandalah terhadap nabi palsu yang datang berarti wajib nabi palsu ini datang kepada murid Yesus siapa pelakunya waspandalah kepada nabi palsu yang menyamar seperti domba tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas nah siapa yang berlaku seperti serigala yang diterangkan kemudian di dalam kejadian 49 ketika kemudian Yaakob memanggil kedua belas anaknya dia terangkan dia nubuatkan semua anak-anaknya sampailah kepada Benyamin Benyamin keturunanmu kelah akan berlaku seperti serigala mencuri lalu membagikan rampasan curiannya itu yang dilakukan oleh Paulus dia adalah keturunan Benyamin di dalam kitab saudara Filipi 3 aku adalah keturunan dari Benyamin berarti dia adalah keturunan serigala satu ya kata Yesus Ospadalah kepada Nabi Palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas dari buahnya kamu akan mengenal mereka jadi tidak usah kita mencari dimana di Al-Quran tidak usah Bibel sendiri yang menerangkan itu bahwa Nabi Palsu itu dari buahnya bisa kita lihat apa buahnya tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan bernubuat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus bermujisat pakai nama Yesus nah itu buah-buahnya sekarang yang mengajarkan hal demikian itu siapa rek siapa yang melakukan itu selain Yesus yang mengajarkan kemudian ini siapa bermujisat Yesus anggil Yesus Tuhan itu siapa ini buah-buah dari pengajaran Nabi Palsu tolong tunjukkan siapa buahnya itu dimana di Islam atau di Kristen atau di Hindu atau di Buddha atau di Atis orang sehat akan mengatakan buah-buah dari pengajaran Nabi Palsu itu jelas terpapar kepada orang Kristen hampir dan bahkan semua sekte ayo maka murid Yesus pada Israel harus haspada kepada orang Kristen karena orang Kristen ini adalah buah daripada pengajaran Nabi Palsu hanya pengikut Paulus yang melakukan pemanggilan Tuhan kepada Yesus hanya pengikut Paulus yang kemudian bermujisat bermubuat mengusir setan pakai nama Yesus tak ada yang lain berarti Nabi Palsu yang dimaksud itu adalah Paulus itu sendiri demikian oh ya Bang Jumah Bang Jumah ya silahkan jelas sekali diterangkan Tuhan kami Yesus ciri-ciri Nabi Palsu itu kalau kami orang Kristen Bang Jumah sudah paham semua sudah tahu ciri-cirinya tapi kami cukup kami saja yang tahu jadi kalau kami beber-beberkan melalui kata Tuhan kami itu Nabi Palsu itu nanti jadi kalau Abang yang menerangkan dari pemikiran Tuhan kami sama kami ya kan jadi lucu jadinya begitu Bang tapi kalau ada dari dari kitab Abang menerangkan Nabi Palsu yang akan datang baru wakui gitu Bang kalau dari kitab kami menerangkan sama kami kan lucu Al-Quran tidak menjelaskan tentang Nabi Palsu kitab inti Yesus yang menjelaskan tentang Nabi Palsu dan Nabi Palsu itu buahnya ketahuan adalah Kristen ngapain cari yang lain kalau taruhan kita kalau ada di dalam bebelmu Nabi Palsu itu adalah Nabi kami Nabi Muhammad taruhan tunjukkan oh gak ada Bang gak ada gak ada gak ada sekarang yang ada di dalam Matius 7 ini siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku-ngaku sebagai utusan Yesus mengaku-ngaku sebagai Rasul Yesus itu siapa lalu pengikutnya kemudian memanggil Yesus Tuhan bernubuat bermujisat mengusir setan pakai nama Yesus dalam nama Yesus itu siapa Kristen kan berarti buat dari Nabi Palsu itu Kristen siapa pembawa agama Kristen ini baca kisah pewarta 24 nomor 5 Paulus adalah tokoh dari agama Kristen selesai bukan yang jelas Bang Bang Jumah jelas sekali Tuhan kami menerangkan dan dituliskan semua pengikutnya tentang Nabi Palsu jadi kami tahu jadi tidak usah Abang lagi menerangkan bagi kami kalau yang lebih pasnya Bang Abang menerangkan itu dari buku Abang Nabi Palsu di Al-Quran itu tidak dijelaskan yang Yesus terangkan itu yang tadi Bang Suma bilang kalau dari Alkitab adalah Yesus adalah Paulus adalah Nabi Palsu yang mengajar kepada orang Kristen kita harus tahu juga Kristen itu apa dulu Kristen itu kan pengikut Kristus yang adalah Tuhan dan juruselamat satu-satunya yang menyelamatkan dunia bukan Tuhan bukan pengikut Tuhan Kristen itu adalah pengikut Kristus bedakan pengikut dengan Tuhan bedakan pengikut dengan pentuhan pentuhan Kristen itu adalah penikut Kristus Tuhan enggak salah salah Yesus mengatakan sederhananya saya sampaikan begini ya kan saya menyimak di penjelasan sekarang kan saya sederhananya begini yang disampaikan Yesus Kristus adalah kepada dan